Saudara, puluhan penambang emas ilegal di Desa Bakan, Kecamatan Lolaian, Kabupaten Bolaan Mangondo, Sulawesi Utara, tertimbung dalam lubang tambang. Kejadian ini terjadi selasa malam saat para petambang sedang beraktifitas. Diperkirakan 60 penambang emas ilegal tertimbung material tambang saat sedang beraktifitas. Warga setempat pun berusaha menyelamatkan seluruh korban hingga saat ini korban meninggal sudah mencapai 4 orang. Minumnya penerangan dan kurangnya udara serta sulitnya medan di lokasi tambang membuat evakuasi korban mengalami kendala. Sejumlah korban yang selamat langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara itu belum diketahui pasti masih berapa banyak korban yang terjebak namun penyicaraan korban masih terus dilakukan oleh tim SAR. Terima kasih telah menonton!